tutorial ini akan menunjukkan bagaimana menginstall wn9 server pertama, anda bisa klik install setelah menggunakan dvd bootable atau usb bootable dan untuk bahasa, pilih bahasa anda kemudian untuk terdiri country, kita akan pilih United States di sini dan untuk keyboard, menggunakan bahasa Amerika di sini, menggunakan IP address dengan konfigurasi anda di network di sini, anda bisa menggunakan nama anda dengan syarikat anda atau nama anda dan untuk nama anda, berdasarkan web address anda dan untuk password root, ini yang paling penting karena ini untuk administrator kita jika anda menggunakan password, silahkan di sini dan pilih full name untuk penggunaan baru saya pilih di sini dengan nama saya dan saya menggunakan Sony Sites di sini ini untuk penggunaan yang biasa dan untuk password, anda bisa menggunakan password password, contohnya saya menggunakan password saya menggunakan password saya menggunakan password dan ini adalah zonasi anda saya pilih Eastern di sini saya akan menggunakan password dan saya akan menunjukkan yang penting untuk penggunaan kita bisa menggunakan manual atau penggunaan yang secara automatis tapi saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan manualnya di sini kita bisa memperoleh gambar ini atau t-size kita ke primary di X3 atau X4 file dan pilih primary lagi untuk second dan monpoint menjadi home ini untuk rumah rumah dan yang terakhir adalah logikal kita pilih logikal dan pilih tersisa sebagai partission kita ini ini terakhir but in here for easily you can also create partitioning with automatically partitioning method and this is recommend for new user in Linux or in Debian let me show you and if you want another DVD or CD in here you can select yes to create a repository but I will fit with no I also don't want to create a network mirror so I select no and this is for install software in here we will select only this system and then SSH server and we don't want to participate bit survey let's click continue you 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. And our installation has finished. Then we need to try to login as administrator or root. Terima kasih.